Seperti biasa, di penghujung insert siang ini ada segmen dari John Martin yang akan mengajak kita jalan-jalan. Nanti kita lihat seperti apa. Tapi sebelumnya ada berita update dulu nih ya. Coba kita cek beritanya adalah tentang KPU yang dibobol hacker. Data 204 juta warga Republik Indonesia dijual di internet 1,2 miliar rupiah. Aduh, ini hacker kalau punya kemampuan tuh jangan ngebobol data gitu loh ya. Dan memang pemilihannya sudah mulai dilangsungkan ya dari kemarin 28 November dan akan berlangsung sampai 10 Februari. Nah itu kampanyenya, nanti kan pemilihannya sendiri tanggal 14 Februari tahun depan. Ya, jadi jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya. Setuju, dan hati-hati dari sekarang nih buat pemirsa semuanya ya terutama pemilih-pemilih pemula. Eh, udah pada siap-siap belum untuk menentukan pilihannya. Cari yang paling sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya. Yes, dan kita akan kembali lagi ya pemirsa karena ternyata sudah satu setengah jam kita menangani pemirsa semua di insert siang hari ini. Kita akan kembali di insert today jam 3 tetap di TransTV milik kita bersama. Bye-bye. Selamat siang pemirsa atas usil. Bertemu lagi sama saya, Jon Marty. Nah, ini sekarang saya lagi ada di pabrik pembuatan ikan gurame ya Pak ya. Saya lagi di pabrik tau kalau bisa. Ini Bapak lagi apa? Kok berdiam gini Pak? Lagi mau makan sini. Ini tuh pabrik tau pemirsa. Ini gede banget. Jadi kalau misalnya tau-tau yang pemirsa beli di pasar itu ternyata itu ada yang hasil pabrikan kayak gini. Nah, ini adalah namanya tau apa Pak? Bapak tau nggak ini? Pak ini namanya tau apa? Bapak tau? Tahu. Apa namanya? Tahu. Apa? Tahu marina. Tahu marina. Tahu marina. Oh. Ini kok tahunya gede-gede ya Pak ya? Gede. Sama yang kecil-kecil itu bedanya apa? Bedanya kan kalau ini kan buat semalam. Oh gitu. Dicampurin di makanan berkuah ya. Iya. Ini lagi proses apa sekarang Pak? Tahu marina. Ini saya boleh gitu nggak sih? Boleh. Boleh. Anak. Ah? Takut hancur nggak sih? Harus hati-hati pelan-pelan ya Pak? Iya. Harus dapet berapa ini Pak? Gak apa aja. Nah kita itu kayak harus kayak. Kalau ingin melihat tahu di dalam panci. Terus ini diapa ini? Ketelah ini Pak? Ini dikali sini. Taruh di. Ini maksudnya didinginin. Iya. Itu tuh direbus biar matang. Iya. Loh nanti kan sama orang di rumah direbus lagi Pak? Iya. Kenapa harus direbus dulu di sini? Lagi ini direbus dulu. Karena nggak pakai garam. Ini tuh direbus dulu pakai garam Pak ini? Iya. Jadi ini udah berasa ya tahunya ya? Iya. Iya. Terus sih. Oh. Jadi nanti di rumah kalau misalnya peminis yang merebus lagi nggak apa-apa juga. Iya. Begitu. Oke. Jadi sebelum ini. Sebelum proses perebusan ini. Proses apa tadinya? Ini kok nggak ada yang proses buat-buatnya gitu Pak? Nggak ada. Udah selesai. Oh udah selesai? Iya. Kapan Bapak buatnya? Dari Agustus. Wah. Wah. Ngomong dong kalau datangnya harus pagian. Bisa kotak-kotak gini bentuknya diapain? Dibungkusin satu-satunya pakai tangan? Dibungkusin satu-satunya pakai tangan ya di situ? Paket lah. Oh paket. Paket pake tangan dan pakai kain. Gitu-nya bungkusnya. Dibungkusin satu-satunya tuh mau pakinnya pakai tangan kan? Iya. Nah setelah itu dibungkusin. Satu-satunya dipres. Dipres supaya airnya turun? Iya. Oh oke. Nah ini baru dibungkusin satu-satunya. Baru ini direbusin nih? Iya. Oh. Lah ini kalau yang ini kuah gulai ini apa Pak? Hah? Itu pisau kuning. Tau kuning. Oh. Ini untuk tau kuning? Iya. Oh gitu. Tau kuning itu sebetulnya asalnya juga dari tau putih. Iya. Jadi ngapain kita beli tau kuning ini pasal kalau asalnya sama-sama dari tau putih? Beda ukurannya. Oh beda ukuran. Oh ini mana tau kuningnya Pak? Yang diangkat. Yang mana sih? Yang mana sih? Yang mana sih? Masih ada nggak tau kuningnya? Gue mau lihat tuh Pak. Oh bedanya. Oh ini. Selamat siang. Kayaknya tadi saya dateng masih nganggur tiba-tiba ada kamera langsung kerja ya. Ini tau kuningnya mah lebih kecil-kecil ya berarti ya. Tapi asalnya loh kalau tau kuning ini dibungkusin satu-satu juga pakai daun eh pakai kain. Tapi cetakannya lebih kecil-kecil. Ini tuh nggak ada cetakannya cuma pakai tangan doang ya? Iya. Gimana cara ngukurnya? Supaya ukurannya sama. Kalau besar lebih dikurangin ya. Gimana kecil lebih di tambahin. Wah itu bener-bener sangat inspiratif ya. Kalau besar dikurangin. Kalau kecil bertambahin. Saya baru tau seumur hidup saya memang kalau yang kebesaran itu dikurangin. Dan kalau besar di lebih-lebih lagi. Kita memang nggak mau ruji. Halo. Halo. Ini apa kabar? Wah. Ini pasti gue tau ini. Dari tipenya aja potongan ini pasti kondisi di tiplingnya. Ini yang punya ya? Bukan. Cicinya ya? Cic aku mau nganya dong. Ya boleh. Bedanya itu. Nah sekarang ini pemirsa mungkin mau bertanya. Bedanya itu apa sih? Dari tahu kuning, tahu putih, tahu putih yang kecil-kecil. Terus apalah macam-macam. Ada berapa jenis sih sebenarnya kalau di pasar tuh? Tahu kuning kecil, tahu putih kecil. Iya. Iya. Sama tahu putih besar. Tiga jenis itu. Tiga jenis ya. Nah itu bedanya dimana sih? Apakah cuma bedanya ukurannya sama warnanya aja? Tapi rasanya sama-sama aja? Apa dimana bedanya? Kalau putih tanpa kunyit. Oke. Kalau tahu putih tanpa kunyit. Iya. Terus yang besar sama yang kecil bedanya di? Ukuran. Wow. Sangat berarti. Ini saya baru tahu nih seumur hidup nih kalau misalnya besar dan kecil itu ternyata berbedanya di ukuran. Iya. Rasa dan... Sama? Sama. Jadi nggak ada sama sekali yang berbeda kepadatannya atau teksturnya nggak ada? Enggak. Sama? Cuma beda ukuran aja? Iya. Jadi maksudnya orang lebih suka mau yang gede mau yang kecil terserah? Iya terserah. Oh. Nah kalau sama tahu kuning berarti agak sedikit berbeda karena ada kunyitnya? Ada kunyitnya. Oh. Oke. Nih dicoba. Bisa langsung dimakan ya? Nggak ada. Rawitnya. Ada kalau mau. Oh. Hahaha. Beneran bisa dimakan nggak sih? Masih matang nggak sih? Enak. Jamin deh. Kan habis direbus. Genis. Ini gimana? Enak deh. Karena mungkin ada kunyitnya ya? Iya kunyit sama garam. Enak kayak... Kayak tahu habis direbus gitu loh. Kenapa sih? Memang harus direbus. Inspiratif ya? Inspiratif ya? Inspiratif ya? Inspiratif kan? Dapet-apet-apet. Ini kalau dicocok pakai sambil kecap enak banget. Iya. Udah bu, bu. Udah mau seproporan kerja. Udah habis ini kita. Udah. Ini kalau segini dijual berapa ya kalau dari pabriknya? Sayang kalau diusaha pakai kan belinya mahal. Hmm. Disini satu pak. Ini isi lima empat belas ribu. Isi lima empat belas ribu? Iya. Murah ya? Murah sekali. Kalau yang gede yang tahu putih berapa bu isinya? Eh berapa harganya? Dua. Dua. Oh ya. Dua belas ribu. Isi dua. Ini dua. Dua belas ribu. Iya. Satunya enam ribu ya? Iya. Wah murah ya kalau dari pabriknya semua-semuanya dari pabrik murah ya? Kalau yang putih sama? Ini sama yang kuning 14 ribu. 14 ribu. Isi lima ya. Ini kalau di supermarket bisa dijual berapa ya sama mereka ya bu? Tergantung pemijakan supermarket ya. Rata-rata? Rata-rata. Dia 40% yang diuntung. Wow. Boleh saya yang kemasannya tahunya cuma dua nggak? Biar kalau rugi nggak banyak-banyak amat gitu loh bu. Jualnya jadi berapa? Hah? Jualnya jadi berapa dua? Ya kan kita harus kasih yang travel pack. Sekarang tuh lagi musim travel pack. Mua-mua. Yee. Lihat nih hasil packingan saya. Pelintat pelintun. Oke. Bu saya mau nanya tahu putih sama tahu kuning bedanya apa sih bu? Hehehe. Bedanya tahu putih sama tahu kuning, tahu kuning diawet ya. Secara kunyit itu kan fungsi untuk pengawet bahan pengawet alami. Jadi kalau mau disimpan lama akhirnya tahu kuning. Oke ya. Kalau kamu misalnya makan daya 1 kilo. Itu kan tahun 40 ribu. Iya. Kalau daya yang mana tahu, 1 kilo mungkin 25 ribu. Dengan kadar protein yang kurang bisa. Wow. Nah ini bagus nih. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Sudah terus kalamkan Terima kasih.